hai 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 oh oke hari ini review ini murid-murid gitu ini dikabari ya ini masuk kuih varo techno 5 juta fixen air rong songolas 15 juta aero kps rong ewu songolas setengah juta miogt 6.5 bit 6 juta oke kalian terus aku yang penasaran karena aku sepuluh setengah hari itu minggu rana bu ini dulu ya aku yang penasaran yuk oke ketemu lagi dengan saya eko di aneka jasa motor solo dealer motor bergas yang mencoba terbuka apa adanya disini jentengkan bisa lihat resep pula harga ambile harga jual biaya perbaikan proses perbaikan dari minggu baru masuk sampai ready kita sepuluhnya semua oke seperti tadi saya bedaang tadi saya itu sabtu itu cuma masuk sebentar setengah hari terus tadi dikabari anek masuk ke pariotechno apa jenungnya fixen dan lainnya contoh cerita karena kita mau review murah-murah kok murah ini kayaknya penasaran bentar terus di video kita dan buat subscribe like, comment, dan share nge-nge-nge-nge atau apa tulisasi di kolom komentarmu insya Allah dibalesi oke tetap di aneka jasa motor solo dealer motor bekas yang terbuka dan ayo silau bareng oke sebelum ini murah-murah mau jebule pengen lebih ini hari minggu masuknya hari minggu jadi kita kedatangan unit ini beneran transik kita sabtu sore tapi udah malam karena harus diambil ke wano giri jauh banget matur sepuluh pak segit mas baik ya masih git ini jauh-jauh biasanya jantar kesini kan konjiko ini ini kemarin kita dapet di harga 19,8 dari beliau tapi karena jauh kita kena ongkos ambilnya jadi seanggapnya rungkuluh juta ambilnya ini kupi stilis kok larang men karena nak jenengan beli sekupi saat ini sebetulnya di harga seluruh dan sekitarnya itu indahnya bisa berbulan-bulan makanya kita itu per bulannya ambil tinggi masalahnya daripada jenengan inden saat jenggo kita ada sekupi ini barunya dulu itu cuma 22 saat ini paling 22,800 lah tapi bekasnya kita bisa dual di akar 21 ke 22 ini istimewa cuma ada minusnya minusnya itu cuma kuncinya tinggal 1 jadi beliau itu kuncinya pas dibawar pergi istrinya itu hilang 1 tapi barcode nya masih ada nuh naik kondisi mulus istimewa mas ini masih ada barcode nya barcode kuncinnya masih ada buku servis buku panduan ada semua dan servisnya pasti rutin ya tau ini jauh ini ambil di monogiri kemarin jok masih ori kilometre berapa mas ting ting kilometre lagi patangnya 500 4500 km naik kondisi tak perlu dilakukan lagi genah mulus istimewa maksudnya mas siget itu mas siget itu kalau punya motor istimewa KB mas kemarin dulu itu ngantar ngirimi PCE ke atas mademi istimewa ini istimewa dan beliau itu masih punya vario 2017 sama fixen istimewa KB ini belum didol ini fixennya didol tapi reganya masih berumah ini pacarkannya pajak 28 ya kita jual dari 22 soal pajak bisa dinegosiasi bisa dirembuk nanti gampang lah terus ini ini bit ini lagi teko ini kemarin siang datangnya dari Mbak Noni dari Semarang jadi beliau itu dulu tugas di Solo terus bila ke Semarang beli motor di Solo dari Semarang dia naikin sendiri ke Solo diantar ke kita ini deal di harga 12.600.000 cuma minusnya bahannya halus ponernya bagus 2017 ADSulo jadi meskipun yang punya itu udah belah ke Semarang ini ADSulo motor ini masih mulus cat masih ori ini tinggal dikompon nanti saya bersih lagi kilometer jarak banyak ini yang tipe C BS 25.000 gak oke di kilometer ini kunci masih ada 2 cuma minusnya ini noticenya gak ada jadi kemarin dipajaknya online gak ada noticenya nanti kita carikan noticenya dulu jadi notice itu STNK baiknya notice nah noticenya itu gak ada kita carikan dulu karena online kadang-kadang cuma di online kita gak diambil noticenya kita dapat darurat 12.600 cuma ini diwajar ya maklum ya kayak gini masih masih oke bodi masih masih oke barcode sih nempel banduri halus nanti diganti baru kanji baru ya kanji baru gak apa-apa kok nanti nyusul di Rappopo masih bangun mas tadi Mbak Noli itu kemaren pulangnya naik bis naik travel oke ini nanti ready kita jual di harga 14 ya 14.000.000 14.000.000 14.000.000 di sini lah naik Banoanya ada 14.500.000 ngomong-ngomong kayu motor seluruh ini tebih-tebih dari semangarang ke Solo ngantar ini tapi ini tak potong mah ngatuh juga orang-orang oke motor masih bagus cuma minusnya di ban aja sama noticenya hilang buat temen-temen yang pajak online pakai aplikasi itu harusnya setelah dibayar jendengkan ke samsat atau ke samsat terdekat atau samsat liling itu jendengkan minta noticenya tinggal ambil itu cuma saatnya bahwa KTP asli gitu jadi meskipun di cek di urutan pajak udah pajak udah bayar tapi ini tidak diambil ya kita ya untuk keadaan konsumennya minta noticenya atau paling tidak di print lah mas di print di print itu buat bukti bahwa anjuran udah pajak oke lanjut kita ke Mio GT ini akan dapat di akadem setengah tidak murah tidak mahal ini sedangkan untuk kondisi masih oke pajak ban walu sayangnya masih Stanley masih Ori ini dan sped masih Ori semua ban masih oke kayak gini nanti kompon biasanya hilang ini kan dapat di harga 6,5 ini jokit ini sudah pernah ganti yang si Ori itu sini ini abu-abu itu tidak jahitan yang si Ori itu jahitan kayak di press gitu tapi tidak apa-apa ya tahun segitu ini jok lah apa-apa jok lah apa-apa ini sped nanti di repen-repen mulus kita jual dari 8 ke 8,5 soal pajak kayak gini bisa dinegosiasi masih 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 mas boleh oh apa ini oh itu cuma laker gampang yang penting bukan garden jadi jokin beli motor metrik eh buter kayak gini maksrok itu cuma garden oh apa cuma laker biasanya tapi jokin misal digom laku mung gitu jangan dibeli itu itu garden mas mahal itu mahal kalau gelam ya murah itu meter abekan saya tidak yakin ini masih spesifikasi mas bener masalahnya tidak dari kondisi tapi ya tidak apa-apa ya nanti kita uripkan lah nanti kita hidupkan sut ini mas ya nah jok-jok masih oke semua masih nyus dimiliki itu pasarnya segitu 66,5 itu pasarannya harganya harganya standar segitu itu dan ayak turun terus lanjut kita ke lagi disini penasaran ini aku ini Faro Techno 5 juta ya mau bawa aku ini ternyata mesinnya itu katanya ngelotak mas ini 2011 2011 nah 2011 nomor cantik untuk ganti plat ya nomor cantik nanti kita pasirkan sekalian tapi kelihatannya ini mau kita restorasi mesinnya kayak gini suara aneh mas di rumah keseng tersebut pernah mati nah ada suara aneh tapi suara ini ini saya kira-kira dari sini mas dari bagian CVT nanti kita cek dulu paling-paling ganti apa gitu kadang-kadang monitor suara aneh gitu kan marah gigih-giris-giris-giris ini di harga 5 juta ragat pajak sama kita cek ini dulu bener-bener mau kita banggil oke tapi katanya teman-teman tuh kayaknya cuma bagian CVT mas CVT itu enggak berikutnya arah besar tapi kita cek dulu karena itu redor mesen bos kita cek dulu semua nanti misal jadi redi setelah kita perbaiki kita review ulang terus kita Hai review ulang terus kita buka dulu apa yang apa yang udah ganti jadi enggak usah khawatir biasanya kita perbaikan tuh kita totalitas totalitas tuh singkutu diganti diganti enggak ada diakali tuh terus kok kita ganti nanti naik bodi recet-cet ini wajar tapi termasuk masih bagus bodinya tetang segitu maksudnya mesin kok ini bodi CAP itu masih pira-pira Mas masih lumayan ini masih ori bodi sih termasuk apa ini cuma sayangnya mesinnya itu perlu perbaikan nanti coba kita bongkar dulu yang perlu diganti akan kita ganti ya usah khawatir meskipun motor ini tuh kita terbuka ya kita buka misalnya Mas ini motor pernah bongkar tapi kita garansi nanti kita garansi juga kita buka dulu part yang diganti silahkan ditanyakan biasanya disimpan yang gunung nah ini ini part-part kita ganti dan kita gantinya orisinil kita nggak pernah ganti ke imitasi karena imitasi sama ori itu sisinya dikit nggak banyak sini Vino kayak ini kemarin cuma ganti giginya jadi motor ini naik starter halus dan melakukan kasar kemarin diganti giginya itu habis 450 ya sudah ganti ya apa-apa kalau pengharus ganti ganti daripada konsumen diganti kan kasihan pakai itu motor ganti ngeko-ngeko kita ganti ke sekalian kejadian ini dan tetap kita garansi Oke ini ya yang lima juta ini nanti kita perbaiki dulu bener ini tak lempar bakul enam setengah lagu bener ini tapi kalau teman-teman coba berbagi dulu seperti ragatnya cuma lemah ngatus-lemah tuh gitu ngatus kan masih worth it kayak gini tuh pasalannya naik jual itu naik bagus itu masih sekitar 8 ke 9 ini apik pun 7-8 kita mau kok Oke kita review langsung besok lagi terus ini harus sudah di review sudah kita ke fixet langsung pakai kesehatan oke nah ini fixen nih tercata bukan fixen air mas jadi fixen itu ada dua fixen sporty sama fixen air fixen itu bedanya apa fixen air itu paling mencolok bedanya itu di sini ini emblemnya jadi fixen air itu sini ada emblemnya fixen air gitu terus cc-nya beda fixen air itu cc-nya 155 naik fixen biasa itu 150cc paling ketok di situ jadi stk-nya aja dilihat aja nya fixen air itu stk-nya pakai itu oh ini 2019 dapatnya di 14,9 km belum banyak jarinya memang sekitar telumpuloh wah sok olah siu pangan mas wuh sok olah siu km murih ini murih orang sayangnya gold sayangnya warnanya gold sayangnya termasuk warna yang kurang laku jadi meskipun gold itu untuk beberapa orang itu senengan selera tapi terasa warna yang kurang laku ini fixen sporty 150cc naik kondisi masih oke ronyo song olah sebelumnya itu song olah sewu ini kemarin di stiker semua baru kita bukai dikiranya kemarin hitam telah dibuka selalu telah dibuka gold masih itu lucu kita taruh 15 itu awalnya jari ditawarkan jenis 165 dikasih ke terkiranya yang meneh kalau masih mulus ya nah ini udah led kalau fixen advance kan belum led ini udah led led itu plus minusnya lebih terang plusnya lebih terang terus bi awet cuma naik mati dan larang gitu karena putih ya masih mulus semua masih oke di stiker kita buka masih josh ini warna setengah panjang ini nah fixen air itu beda di ini juga sink armnya beda kayak sisi air itu semangannya gede kayak punya R15 itu ganteng itu nah naik fixen biasa armnya kecil kayak gini ini nanti ready kita jual dari ke 18 jutaan nggak pokok larang mas ini hapi loh mas cuma kalah nasib aja kalah nasib jadi fixen itu yang laku malah yang ininya besi padahal kalau saya tuh malah pilih yang plastik lebih awet terbocor ini rongewusongola sebulan-empat ada timbelali ngasih sip kunci masih orinya kilometer resipte kita buka joket ufok ini buat tengah wuh ngasih sip ya ini tempat toolkit kayak gombal rapopo sepenting jangan sini sini jangan dikasih barang ini menutupi filter mati mesinnya ini kita buka dari R18 jutaan DP mulai R2 juta bisa motor lepak motor support itu DP itu berbiringan daripada motor Matic karena pelakonnya tinggi regani murah ingat di sini jual sesuai kondisinya kemudian dapat lagi ini Airoc Airoc tipe S ABS yang tersebut hanya setengah kok murah sih sebulan saja ini Airoc tipe S ABS yang tersebut yang tersebut hanya setengah kok murah sebulan pajak mati suai mas pajak ini dihitung terpengar 1,5 juta masih kok jadi setengah 1, sekian juta lah kalau pajaknya 1,5 juta lah dihitung 1,6 juta pajak mati sampai keganti job jadi masih ori tapi sudah sobek nanti kita ganti ini kiles ya kiles habisnya normal, saya cek kemarin jadi habis itu normalnya kalau jalan, berhenti dia menyala naik jalan dia mati dulu naik melaku di atas 60-40 itu dia menyala lagi dan mati lagi naik nyala terus batas rusak mati terus dia rusak cuma teragak banyak 48 ribu teragaknya cuma itu ya job sama pajak masih oke sih, masih lumayan ini aja dikit-dikit ini wajar ya, maklum ya nanti kita ripen aja kayak ya pernah ambruk ini ini dari garutan diambruk kesini ini tiba itu kesana ngasar, serot gitu masih-masih oke terus tipe ini meneng selai nanti kita benak gitu dulu joknya daleng wis oh sama ini ini pecah mas ini mas bolong, nanti kita ganti nanti kita ganti ganti box ini nah, kita itu sering dapet kena boxnya ini sering pecah kalau kita pecah, retak lah retak gini karena ini gak ada penyanggan tadi ini langsung selebor mas oh, pernah ngerti mas ini langsung selebor mas padahal ini bandnya gede lemuh, lemuh bianget misalnya ini gak serot ini, ini letak ini tembus langsung selebor lainnya kan ada penyangganya ini langsung selebor ini ras pantas langsung selebor makanya ini sering letak kita banti paling murah sih paling berapa jadi kita ganti jok ini pajak sama sokong kemarin ada yang bocor 1 nah, ini kita ganti nanti ini sokong kita ganti dulu ini reaksi kita jual di harga 24 ke 25 lah kok gak oke mas lah, ragatnya oke mas ini pajak ini jok sokong itu mungkin gak cukup 2 juta mas paling gak 2,5 sampai 3 ragatnya biaya ini untuk perbaikan sama pajaknya itu gila wan nanti ready pasti kita upload di Oleg dan kita reaksi ulang karena merupakan itu tiba ragat mesin dengan pajak-pajak itu bayar masih jadi yang masih belum tentu butuh gambling oke, demikian ini ini terus bidang 6 juta itu udah jadi yuk nah, ini bidang 6 juta kemarin udah di review kan udah di review kemarin kalau jenis pengen lihat mentahnya di aja di video sebelumnya sudah ganti stiker jadi pengen lihat mentahnya di video sebelumnya ya kita gak bisa bikin video after before karena sore ke sini jadi kita pakai hp syutingnya stiker keganti udah keganti udah mulus meskipun gak ori tapi masih bangun ini kita jual di harga 8 jutaan pajaknya bisa negosiasi pajaknya pajak diri boleh ganti dan kemarin yang pecah disini udah kita sambung ini ada pecah disini bolong udah kita perbaiki udah kita last terus bangun mas ya bane nanti bisa diganti lah nanti sebentar lagi dulu aja masih bagus cuma agak peyang biasa metik itu bane kayak gini stiker ini baru kita ganti kemarin pajaknya bulan 8 ada Soekarjo ini kata ganti mulus kilometer sang itu abaikan aja kilometer kayak gini jadi kilometer itu nah nalap itu abaikan saja kadang-kadang sering mati oke oke masuk kembali semua ya cuma sang ini ini ada ori ini dikerik apa skrupnya udah ganten tidak apa-apa yang penting mesinnya maras ini bit yang kemarin 12 ini untuk setengah kayak mahal ini udah kita review sebelumnya juga ini repaint ini repaint ini repaint ini repaint terus ini udah kita ganti mas karat ini ini karat ini bekasnya ini keren 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 ada karatnya harusnya ini nah ini udah diganti dan rapat yang kemarin pecah gila semalam jengat diganti setelah rapat tapi rapat banget oke ini kita jual di harga 11 11 jutaan baik turunnya harga pastinya ada doa leg aja jadi saya mengkira-kira harga soalnya harga itu urusan sama marketing terbaratnya jangan buat di oeleg dan itu masih nego nego dp nego angsuran nego apa nih dan lain-lainnya pokoknya oke terima kasih sekian ya hari masalah selesai review itu mt ready semua untuk review review yang disini sudah kita review di video sebelumnya pasti sudah kita review satu cuma kadang-kadang kelewatan langsung kayu review review itu ada tapi penasaran disini sudah kita review semua oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita yang sudah subscribe like, komen, dan share terima kasih saya doakan tersebut lancar berkah melimpah segera terpujud cat-citanya saya ingin dimontor dan dimontor saya ingin dimontor mobil pengen beli buju dan kelakon KB dibayar tuntas lunas tanpa utang oke oke buat yang belum subscribe subscribe dulu karena kita akan update terus video kita setiap hari sabtu seneng sabtu sabtu minggu masih diwacanakan kita bikin review lainnya buat teman-teman yang ada unek-unek masukkan atau cacip makimu pokokan tumpahkan nisih hatimu di komenanmu oke salam sehat dan kuat darian kajasa motor solo di dalam motor bekas yang mencoba terbuka disinilah kita tempat belajar bareng tempat kita bisa mengulik-mulik-mulik rahasia motor bekas selamat menik kajasa motor solo solusi motor bekas anda dan ayo sing hau bareng bareng